Hai ini saya akan menyediakan sarapan untuk family saya yaitu kuih putri mandi warna-warni jadi saya kasih tahu kamu macam mana saya buat sambil saya buat sarapan sambil saya ajar kamu macam mana cara buat putri mandi Oke jangan kamu skip-skip nih video kalau mau buka nih kamu kasih gini dulu supaya senang kita buka tapi seperti yang selalu sicakap jaga karena di tangan ini untuk memudahkan kita buka nanti nah kelapa yang saya buka kulit hampir siap benarnya nih kelapa nih boleh aja beli di kedai tapi saya mau kasih tinggal kamu macam mana orang kampung buat secara tidak beli sudah buka kulit kita buka nih Nadia untuk memudahkan kita kasih gini dulu panggung-panggung dulu tidak tahu apa mulai ini panggung nih kalau dusun kami bilangin ini pagi panggung-panggung mo pasti anu nina supaya senang tetanggal pukul-pukul lah pukul-pukul dulu gini pastoh baru lah kasih gini balik itu itu baru tarik seterusnya buat lagi begitu sedangkan sudah ini kelapa saya buka kulit ini kulit gini kamu boleh guna untuk bikin halau nyamuk kah menetau ada ayam kamu kah kambing kamu kah kamu boleh bakar di tepi-tepi supaya senyamuk tidak gigit binatang kamu oke seterusnya saya akan parut nih kelapa ini yang kamu tunggu-tunggu kan macam mana orang kampung kamu parut kelapa Oke sehari ini saya akan kasih tingguk kamu semandakan bari kelapa untuk saya parut Oke kamu tinggal bagaimana saya belah mau nah saya ngayet ya kita minum Oke Inilah kelapa yang saya belah tadi Bersihkan Terus ini saya akan parut Cuci dulu lah Saya belum parut Saya akan memulakan parut kelapa Jadi kamu tengok Bagaimana cara saya parut kelapa Mula-mula kamu buka dulu yang sini Di luar-luar Denny Ini sudah kami cuci Buka dulu di luar Begini Nah ini deh Ini deh Sudah beli makan Inilah yang saya cakap tradisional Punya pemarut kelapa Bukan yang bingin Belak di kedai Oke Sudah saya buka Lalu saya akan memulakan Nah akan melupakan Untuk saya buka minyak Buat putri mandi Jadi kalau saya jual putri mandi Kalau dua putri pun kamu beli Saya siap Selesa lah Denny Yang dua atau kamu tidak pun Saya jual dua Satu ini Oke Satu sudah siap parut Tinggal satu lagi memparut Memang susah lah Tangannya pun begini-gini Sudah Hargainya yang menjual putri mandi Hargainya yang menjual putri mandi Jangan tidak meminta murah lagi Susah Bane Hampir selesai Saya memarut kelapa Aduh Oke Siap Dua kelapa Sudah siap diparut Dia parut kelapa Ini saya ada Tiga jenis pewarna Sebab adik saya bilang Dia mau putri mandi Yang warna-warni Saya akan memulakan Sesi Menggaulkan tepung Memuli tepung Oke All right Lepas tu Ini air masak Kita kasih gaul Untuk pengetahuan kamu Untuk buat putri mandi Tidak payah Terlampau Cair Untuk yang belum tau lah Tapi yang sudah tau Mam lah Sudah tau Kita letak bola Sikit Sikit aja Satu sudu Sudah cukup Letak bola Lepas tu Garam Kamu jangan lupa letak Tapi sikit Tapi sikit lah Sikit aja Sikit Pas tu Uli tepung Tandung Saya guna tangan Saja Bukan saya jual Banyak Makan sendiri Jatai pun Sudah Suci tangan Jangan 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 lupa Risa Besi Tandang saya Begini Kalau saya Saya tidak campur Tepung Gandum Lebih Tepung Kurut Tapi Tepung Tepung Terlampau Simpal Tapi pastikan Kalau kamu Pas kewarna Sikit Tepung 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 Coba Capa Masakan Masakan Supaya Tepung Tepung Hapacan Tepung Tepung Itu yang Merah Cipu Selanjutnya Tanya Bermaya Tepung Tepung Boleh Jadi Merah Begin Laka Si Merah Tepung Pastikan Tepung Gula Selebih Duluan Jangan Yang Paruk Telap Duluan oke oke anak-anak oke lepas dia sudah cair kan kamu nampakkah cairan dia kan nah kita sudah cair adalah kenapa bantu kualitas ini pandai aduk jantan Oke lepas tuh sudah cairkan seterusnya masukkan parut selapa anda yee wuhuuu sedap juga mulutnya beginilah kejadian dia lepas sudah di gaul jadi merah nampak sedap dan nikmat selesai saya goreng inilah kejadian dia jadi merah sedapkan sejuk-sejuk setelah baru kita proses kita punya putri yang mandi oke kasih masuk nina nih nih biasa dalam sini parut kelapa gorengnya di dalamnya kamu pernah rasa nggak begitu saya tahu kamu kebanyakan kamu makan jangan-jangan bukan yang gula melaka kan kamu makanya gula melaka-melaka aja yang di dalam itu pihan saya kasih Tengok kamu sebutnya buat nih banyak udah saya kebuat pastikan tangan tempatmu bersih ya anak-anak kalau mau buat nih nanti orang-orang temakan dah tidak tidur ah begini jela bolehkah susah bani mau kasih bulat seperti aku mengejar hatimu begitu juga kesusahan nih membulat-bulat putri mandi susah betul nah Tengok siap bulat sini sini pula yang pocak terusnya saya akan kasih didih air sorry saya sendiri-sendiri jelakam oke bunyi air mendidih baru kita kasih masuk tuh anu tadi tuh putri mandi oke jangan duk apa beza kamu sama putri mandi putri mandi warna-warni kamu warna-warni di hati saya Oke mari kita masuk nih putri-putri saya yang mau mandi sudah dorong memandi sudah oke biarkan sampai dia timbul lah kalau dia sudah timbul tuh nah dia masak sudah pakan yang sudah timbul nih nih yang sudah timbul nih semua sudah masak boleh sudah siap sudah tinggal kasih campur di sini ini kan parut kelepani supaya nih putri mandi tidak melekat pri mandi yang saya buat hari ini siap sudah jadi family saya bolehlah bersarapan ya saya try satu lah Hai hmm ini sejak Hai enggak Pak Oke sampai disini saja video saya kali ini kalau kamu suka kamu tolong like comment share and subscribe supaya saya lagi bersemangat buat video Oke sampai disini saja video saya kali ini jumpa lagi